Ya pemirsa itu tadi pernyataan dari kabar eskrim Mabeswari Komjen Paul Aridono Submanto mengenai hasil dari gelar perkara. Komjen Paul Aridono menyatakan dari hasil gelar perkara disembuhkan harus diselesaikan di pengadilan terbuka dan kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan dan disebutkan ahok menjadi tersangka dan akan segera dikeluarkan sprindik. Dan terkait mengenai hasil gelar perkara ini kita akan mendiskusikannya kembali dengan pakar hukum pembuktian pidana Universitas Indonesia Flora Dianti. Bu Flora ini tadi sudah diumumkan bagaimana kemudian hasil gelar perkara. Kalau tadi kita sempat membahas bagaimana gelar perkara ini hanya memutuskan apakah ada unsur pidana atau tidak untuk ditingkatkan ke penyidikan baru ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ternyata dari pernyataan kabar eskrim menyatakan ini langsung ada pernyataan bahwa Ahab sebagai tersangka tangkapannya. Jadi sebenarnya memang ada beberapa wacana yang masih debatable yang masih dapat diperdebatkan mengenai apakah ini dimaksud dengan calon tersangka tersebut. Karena kan syarat yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum menentukan seseorang menjadi tersangka adanya pemeriksaan calon tersangka. Nah disini ada perdebatan bahwa calon tersangka itu adalah saksi. Bisa juga saksi misalnya sebelumnya kan pak hukum pernah diperiksa sebagai saksi di tahap penyelidikan. Namun itu belum di tahap penyelidikan karena kalau misalnya dalam tahap penyelidikan itu belum sebagai calon tersangka. Bagaimana mau jadi calon tersangka kalau misalnya tindak pidananya aja belum pasti ada atau tidak gitu loh. Itu logikanya, logika pikirnya bahwa setelah ada bukti memang ini masuk unsur pidana baru masuk penyelidikan baru tersangka. Baik Bu Flora kita tahan kembali perbincangan.